Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa setia gamis yaitu gara-gara misteri disini akan diadakan satu penarikan benda pusaka yang konon di daerah sekitar sini ini tempat berkumpulnya benda-benda apa namanya itu atau jimat-jimat yang sering dibuang oleh pemiliknya disini dan disini juga nanti kita akan mencoba menguak satu misteri tentunya benda apa itu nanti kita tanyakan langsung kepada narasumbernya masih di acara gara-gara misteri ngeri baik pemirsa setia gamis seperti yang sudah saya bicarakan tadi saya akan menemui narasumber kita langsung yaitu Ki Jogo Blosok seperti apa penelurusannya nanti yuk kita langsung aja berbincang-bincang dengan Ki Jogo Blosok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kan malam hari ini kita akan menguak satu misteri yaitu kalau tidak salah saya yang perah dengar-dengar itu di daerah sini kan terkenal dengan batu merah delimanya itu benar apa tidak banyak sekali disini banyak ya banyak tidak batu merah delimanya saja benda-benda keris-keris juga ada berarti sini memang tempat berat kumpulnya benda-benda pusaka ya dan seperti yang pernah saya dengar di daerah sini juga itu tempat pembuangan-pembuangan jin atau dan sebagainya pokoknya apa keris semacam itu lah itu benar ya itu kalau menurut penerawangannya Ki Jogo Blosok sendiri itu apa jimat-jimat yang dibuang pemiliknya ini dari yang milikin itu udah udah nggak ada udah bosan lah oh gitu mungkin sudah terlalu ini ya dia udah terlalu lama menggunakan jadi mungkin sudah bosan atau bosan terus dibuang yang saya mau tanyakan ini bagian dari ritual atau apa gini kalau boleh tahu ini oh ndak oh iya enggak banyak nyamuk loh i jadi banyak asap ini lah oh iya oh iya baik untuk mengetahui isi apa itu merah dilima kekuatan lah iya kekuatan nanti saya coba mediasi untuk memasukkan sosok yang perlu sosok yang di merah dilima itu salah satu kru dari ganis oh gitu ya artinya artinya kan berarti kita nanti menggunakan mediator ya ya dimasukkan ke dalam eh diambil dari batu itu kekuatan itu terus dimasukkan ke dalam mediator itu sendiri terus kita nanti bisa berinteraksi langsung bisa oh gitu ya yang bisa nanti kan saya akan memasukkan kru itu yang ada di dalam dalam merah dilima itu berarti kita nanti bisa berkomunikasi langsung ya bisa berarti gini aja kita langsung aja gimana panggil mediatornya coba panggil oke baik pemirsa setiagamis seperti apa penelusurannya nanti kita langsung aja panggil mediator kita yuk baik pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan mediator kita kita bisa tanya-tanya dulu lah selamat malam mas selamat malam dengan mas siapa mas feri mas feri gini mas feri nantikan kita untuk mengetahui kekuatan besar seperti apa yang ada di dalam batu merah dilima itu kita coba menarik atau memasukkan kekuatan itu ke dalam tubuh anda jadi kita nanti bisa berinteraksi langsung begitu ya bisa tanya-tanya langsung sosok seperti apa yuk mari kita ritualnya sekarang sekarang langsung apa kita bisa langsung mulai sekarang bisa bisa ya tolong bantu doa ya ya siap maaf pasinya miring oh ini ya sini sakit oh makanya saya kesini biar imbang maaf ya sudah bantu doa aja ya 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 max jeln jika jangan lo yang bị kind jalan jalan sudah dimasukin dengan sosok yang menunggu di dalam ini apa kita bisa tanya-tanya sudah bisa ya Assalamualaikum 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 kalau boleh tanya ini apa apa pener yang menunggu di dalam batu merah lima sudah berapa lama menunggu di situ Oh sudah tetap ya sudah bulanan memang dia itu sudah lama ya sudah mungkin karewan lama kalau beli tahu sosok yang ada di dalam sasaknya itu sudah ganteng tapi enggak begitu ganteng sih sombong amat tapi coba punya pacar gak Hai aduh coblok coblok belum lah gue jadok apa kopi 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 enak enak orang bayar takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak jadi seperti itulah tadi mediasi kita dengan mediator kita tadi yang sudah memasukkan sosok yang berada di dalam Batu Merah Delima itu dan ternyata di dalamnya itu adalah sosok mas ini berbadan besar ternyata tapi masih kurang jelas saya tadi mungkin bisa dijelaskan ke Jogoklosoi nanti bisa ditanya langsung itu tadi sebenarnya dia itu malu malu ya berarti iya karena dia bicara makanya dia merasa malu terus marah tadi kan mau menyerang saya itu langsung saya ngantem aja pakai peci ini oh iya bisa ditanya ini apa saja yang dirasakan yang kamu rasakan apa mas? badan saya tuh terasa panas kok panas enggak ingat mantan jadi gini gini kan kita sudah melakukan media sudah tanya-tanya jadi kita bisa langsung saja kita apa namanya melakukan penarikan merah delima ini ya saya coba akan menarik itu batu merah delima ya saya akan mediasi oh gitu ya pemirsa karena mungkin ini sangat berbahaya jadi saya akan coba menyingkir dulu dari sini biar Jogoklosoi sendiri yang akan melakukan ritual ini baik pemirsa selamat menikmati selamat menikmati Hum ah akhirnya dapat juga batu merah delima mohon maaf loh ketinggalan ketinggalan gimana oh ini sudah saya tanggap iya maksudnya bukan itu apa itu ada ketinggalan apa ya oh ketinggalan juga masa nggak sadar apa sih itu tuh tuh itu seharusnya itu sudah bilang ada yang ketinggalan itu ketinggian hanya yang loncat itu meskipun ada sedikit kesalahan teknis tadi dalam penangkapan atau pengambilan batu merah delima tadi nggak papa yang penting sekarang kita sudah berhasil mendapatkannya betul kan kik betul tapi ngomong-ngomong kik ya betul batu merah delima kan sudah di tangan tadi ya ini yang jadi pertanyaan saya tadi itu ada batu warna coklat ya betul то bukan baik itu apa itu uho uho u nilu pas oke ya itu anything ya ya ya